Satgulator TNI simulasi tumpas teroris di DPR RI, TNI menggelar latihan penumpasan aksi terorisme di Komplek MPR-DPR Senayang, Jakarta. Kecepatan dan akurasi yang tinggi, 18 TNI berhasil menyelamatkan sejumlah pejabat negara yang disandera oleh kelompok teroris. Latihan menumpas teroris dan penyelamatan sandera digelar di Gedung Nusantara. Minggu 27 Juni 2021, aksi pengambilan Gedung DPR berlangsung secara dramatis, cepat, dan dahsyat, serta dapat melumpuhkan aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok teroris. Komandan Komando Operasi Khusus TNI dan Kopasus TNI Mayjen Richard Tampu Bolon menyebutkan, serta anggota DPR lainnya, TNI tetap berupaya melatih diri dan mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bentuk kesiagaan sekaligus mengantisipasi setiap ancaman yang bakal terjadi. Latihan penanggulangan teror oleh Satgurator Tinggi akan terus dilaksanakan di berbagai tempat, guna membekali pengetahuan dan keterampilan kepada prajurit untuk mengenal berbagai medan dan rintangan, baik yang ada di hutan, perairan maupun perkotaan sehingga seluruh prajurit TNI senantiasa siap ditugaskan di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Dalam mengaplikasikan kemampuan keterampilan dan kemahiran dalam menghadapi berbagai ancaman aksi-aksi terorisme di tanah air, lebih lanjut ia menjelaskan latihan penanggulangan teror oleh 18 TNI telah dilaksanakan secara rutin oleh Kopasus TNI, sejak berdiri pada tahun 2019. Setiap pelaksanaan latihan Satgulator TNI, Kopasus TNI merancang latihan sesuai dengan dinamika ancaman yang terjadi baik tentara global, regional, maupun nasional, sehingga ancaman yang terjadi selalu dapat diantisipasi oleh prajurit. Satgulator TNI akan selalu memelihara kemampuan dan keterampilan serta akan terus berjuang membentengi NKRI dari aksi-aksi terorisme, tutup Meijen Richard Tampu Bolon. Untuk memperkuat aparat-aparat kita bertindak di lapangan. Kita tahu terorisme akan muncul di mana-mana, ya semua sejajaran angkatan harus waspada dan siap-siaga untuk mampu cegah dan deteksi diri. Yang penting TNI siap untuk dilibatkan dalam kondisi apapun. Memiliki banyak sekali potensi, mulai dari potensi intelijen, kemudian ada teritorial, ada tim penindakan, ya. Nah ini kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama, bersinergi. Nah misalnya dalam rangka pencegahan, teritorial dan intelijen bisa bermain di situ. Dalam eskalasi tertentu itu mengancam pertahanan negara. Undang-undang ini mengatur kriminal justice. TNI itu ada Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 7 dan Undang-Undang TNI tahun 2004 Pasal 7. Terima kasih telah menonton!